Bagi banget bolu kukus singkong Ini bolu kukusnya lebih sehat karena dari singkong Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini kita akan membuat bolu kukus singkong Nah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bolu kukus singkong ini adalah 500 gram singkong Nah nanti singkong ini kita kupas kemudian dicuci bersih Setelah dicuci bersih diparut dan nanti diperas pakai serbet ya Sampai airnya habis Kemudian bahan yang kedua adalah gula pasir 100 gram Gula pasirnya 100 gram aja Kemudian tepung terigu Tepung terigunya kita butuhnya cuma sedikit ya Cuma 1,5 sendok makan Kemudian sejumput garam Ada garam nangis Sejumput garam Kemudian 50 gram mentega atau margarin Saya pakainya margarin ya Cuma 50 gram aja Kemudian 50 ml santan Saya memakai santan yang siap pakai Dua butir telur ayam Kemudian sejumput panili Kalau suka dan setengah sendok teh SP Itu bisa di skip ya kalau tidak pakai SP juga tidak patah Oh iya tadi untuk santannya Kalau tidak suka boleh diganti dengan susu cair Sama ya 50 ml juga Mau santan atau mau susu cair sama aja Kemudian 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 bahan yang terakhir adalah boleh coklat bubuk boleh coklat pasta Nah disini saya memakai susu kental manis rasa coklat Jadi nanti untuk membuat variasi dua warna dan menambah rasa lain di bolu kuku singkong ini Jadi nanti ada dua lapis ya Lapisan coklat dan lapisan yang putih yang orinya Nah pasta coklatnya nanti secukupnya aja ya dikira-kira Sama bunda manisnya mau segimana Atau kepekatan coklatnya mau segimana dikira-kira aja Masalah jangan kebanyakan pasta coklatnya daripada bahan singkongnya itu sendiri Eits Ya apa-apaan Yuk kita mulai membuat bolu kuku singkong ini Kita kupas dulu singkongnya Kemudian dituci bersih dan diparuk Yuk kita mulai Kita parut dulu singkongnya Lalu peras singkong parut tadi dengan menggunakan serbet Peras airnya sampai habis Kemudian masukkan ke wadah Dan campur dengan 1,5 sendok makan tepung terigu dan sejumput garam Kemudian diaduk sampai rata Kemudian di wadah lain masukkan 2 butir telur dan gula pasir Kemudian mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 5 menit Masukkan SP kemudian mixer dengan kecepatan tinggi Turunkan speed ke yang paling rendah Kemudian masukkan secara bergantian Singkong parut tadi Kemudian santan dan margarin cair secara bergantian ya Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja Kemudian matikan Bagi 2 adonan Yang satunya dibiarkan berwarna original atau putih Dan yang satunya dicampur dengan perasa coklat Dan disini saya memakai susu kental manis Jangan lupa siapkan cetakan yang berbentuk persegi Kemudian dioles dengan margarin Dan kukusannya sudah harus dipanaskan Biar nanti setelah siap adonannya langsung dikukus Setelah tercampur rata Masukkan adonan yang coklat tadi Kedalam loyang persegi yang sudah dioles dengan margarin Ratakan dan hentakan cukup sekali saja ya Untuk meratakan adonan di loyang Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan Dan tutup kukusannya harus dibungkus dengan serbet Supaya tetes airnya tidak masuk ke dalam adonan bolu Kukus adonan coklatnya selama 10 menit Kemudian masukkan adonan yang berwarna putih tadi Di atas lapisan yang coklatnya Kukus kembali selama 30 menit Sampai bolunya benar-benar matang Sekarang sudah 30 menit Kita matikan kompornya Coba kita lihat Coba kita lihat Wow Membang Bagus ya Kita pindahkan ke piring Hmm bolu singkongnya sudah jadi Tinggal kita masukkan ke piring Nah bolunya sudah jadi Menurut saya tekstur dari bolku singkong ini Hampir mirip dengan bika ambon Bedanya bika ambon berongga ini tidak Tapi aroma kuenya sangat khas wangi alami Dan yang pasti ini cemilan bolu yang lebih sehat Karena bahan dasarnya adalah singkong Hmm wangi 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 Sini dong Risetnya enak Gak pakai vanili juga Wangi Yuk kita potong-potong Bolunya Yuk kita potong-potong bolunya Nah teman-teman Demikianlah sharing dari kita Tentang bolu kuku singkong Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya Dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Oh iya kami sekeluarga mengucapkan Selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih I'll see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Udah di podu singkong kukusnya Udah jadi Mungkin Mungkin Udah pakai vanili juga Terima kasih telah menonton